Yo, what up, what up, what up Balik lagi di Real Barmando Channel Thanks for clicking this video Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat Text atau tulisan berjalan di HTML Sebetulnya udah lama banget sih Mau share video ini, tapi lupa terus Ya, karena video ini sebetulnya Text berjalan seperti ini Waktu itu Sampai sekarang sih masih kurang populer Dan lagian banyak juga yang Sudah share video ini Cara-cara seperti ini Jadi Tutorial ini gak diprioritaskan Jadi suka lupa dan Lebih mengutamakan yang lainnya dulu Tapi kebetulan kemarin Atau beberapa hari kebelakang Ada yang tanya juga bagaimana cara bikin text berjalan Dan meng-customnya Oke, jadi sekarang setengah 12 Saya buatkan videonya supaya gak lupa lagi ya Kita mulai dari mana Yaudah ini ada yang lewat dulu nih Kita lihat dulu contohnya Untuk text berjalan Tadi saya udah contohkan dulu Misalkan seperti ini ya Ini adalah text berjalan Jadi kita akan membuat Hal yang serupa Seperti ini Atau mungkin nanti kalian bisa custom sendiri ya Mungkin ini dari fontnya masih Kaku Masih bawaannya dari HTML Dan tidak diatur untuk font family-nya Jadi mungkin nanti kalian bisa atur Dan selanjutnya kalian bisa custom-custom lagi deh Nah caranya seperti apa? Silahkan buka code editornya Misalnya disini Saya menggunakan Sublime Text Seperti biasa Kemudian Apa sih yang digunakan Untuk membuat text berjalan Yaitu kita menggunakan Tag Marky Ya Tag Marky Tulisannya seperti ini M-A-R-Q-U-E-E Seperti ini ya Jangan lupa tag penutupnya juga Seperti biasa Nah kemudian di dalam tag Marky ini Kita bisa masukkan tulisan yang mau kita jalankan Tulisan yang mau dibuat berjalan Gitu maksudnya Misalnya disini kita samain aja Atau Tutorial Text Berjalan HTML Misalnya seperti ini ya Kemudian jangan lupa di save Selanjutnya saya akan simpan disini misalnya Tutorial Jalan.html Bebas ya Jadi disini saya belum punya file HTMLnya Jadi saya buat dulu seperti ini Tapi kalau kalian sudah punya HTMLnya Dan mau disisipkan text seperti ini Tinggal disisipkan aja ini Di kolom Atau di div Atau di bidang Yang sudah kalian punya Oke Nanti dia akan tetap berjalan kok Kita cek dulu Mana ini Ini ya Kita buka Oh ini belum di save Sepertinya Sudah Oh iya Ini nih Oh iya Sekalian kasih tau juga Jadi secara defaultnya Tulisan berjalan ini Akan mulai dari kanan ke kiri Tapi dari gak ada ya Coba kita lihat nih Sampai dia selesai ya Nah dia kan jadi hilang Kemudian dia mulai lagi Jadi dari gak ada Sampai ada Sampai dia habis ke ujung Dia akan balik lagi Balik lagi Ini namanya scroll Ini behavior scroll Jadi ada tag Jadi kita bisa tambahkan Behavior di dalam tag marki nya Dan isi dari behavior nya Yaitu scroll Itu adalah bawaan Yaitu seperti ini Jadi kita gak akan bahas itu Selanjutnya ini adalah dasarnya ya Selanjutnya saya akan jelaskan Tentang apa ya Misalnya behavior deh boleh Behavior adalah tingkah laku dari Behavior kan artinya tingkah laku ya Jadi Behavior Jadi kita bisa atur tingkah lakunya Mau seperti apa Misalnya Text nya berjalan dari kiri ke kanan Misalnya Berarti kita tulis disini Eh sorry Untuk behavior ini Misalnya kita mau buat Kan tadi scroll ya Sekarang saya akan buat Misalnya Tadi Behavior nya ini scroll Kemudian kita akan buat alternate Kalau gak salah gini nulisnya Alternate Kalau kalian pernah Lihat video-video tutorial lainnya Di channel ini Tentang bootstrap Grid boost Grid boost Grid bootstrap Sorry Grid boost Bootstrap Disitu ada Alternate ya Jadi ini akan Kalau disini Ini akan Bolak balik Ya kan Ada bolak balik Nah yang kedua Kita akan bahas ini Kita save dulu Bisa lihat Perhatikan text nya Reload Dia munculnya dari Bukan dari Gak ada ya Tapi sudah Ada text full disini Kita lihat lagi Lihat di ujung kanan disini Kita reload Dari ada ya Bukan dari gak ada Kemudian kita tunggu Sampai dia ke kiri Lama banget Lihat Dia balik lagi Nah seperti ini Ini adalah alternate Dan ini kita sebutnya Di behavior Jadi tingkah lakunya itu Ada scroll Secara bawaan Kalian bisa tulis juga sih Disini misalkan Mau ditulis Behaviornya scroll Gak jadi masalah Jadi Tapi ini udah bawaan ya Scroll Jadi kita gak perlu tulis Sebetulnya Alternate Ini baru custom Kemudian selain alternate Ada lagi slide Kalau gak salah Slide ini Biasa digunakan Untuk slider ya Jadi text yang ada di slider Itu biasanya menggunakan slide Dan supaya dia dari gak ada Sampai ada Dan dia tetep diem Contohnya ini kita Reload ya Kita udah pake yang slide Nah ini dari gak ada kan Tadi Sampai dia berjalan Oke Kayaknya kelamaan ya Kalau misalkan gitu Kita Saya mau atur dulu ininya Eh Misalkan Panjangan 30% Nah disini ya Kita disini aja Kalian gak apa-apa sih Mau dari mana aja Ini cuma Ini gak usah diikutin Kalian bisa lihat Textnya Kemudian dia diem Ya kan Nah ini biasanya digunakan di slider Jadi kalau kalian pernah ada Lihat slider Yang textnya muncul Teg Kemudian dia Memang seperti itu Cara kerjanya Itu menggunakan slide Dan untuk Saya kan menggunakan Width 30% Ini bisa digunakan Untuk lebar Dari si marquee ini Jadi si marquee ini Secara defaultnya Akan full dari Bungkusnya Misalkan kalian bungkus Dari full HTML Segini satu layar Ya dia akan dari satu layar Jadi kalau kalian sisipkan Di kotak yang Seukuran 200 pixel Ya dia akan Dari dalam situ Makanya saya atur dulu Widthnya disini 30% Supaya gak terlalu lama Nungguinnya ya Kemudian ada juga Yang ketiga Kita bahas Soal direction Mana direction Disini kita tulis Bebas ya Ini gak usah kita hilangin Yang slide nya Atau yang slide nya Saya hilangin aja Supaya Bawa yang default Kemudian saya akan Tambahkan disini Direction Direction artinya Kan tujuannya ya Jadi kita Oh sorry Jadi kita bisa Masukkan direction nya Kemana Karena secara default Direction nya adalah Left Dari kanan ke Pinter Sekarang kita akan Tulis Right Misalnya Berarti direction nya Dari kiri ke Oke good Reload Maka kalian bisa Lihat disini Text berjalan Tadi sampai sini Kalau gak salah 30% Nah sampai sini Jadi dia berjalan Dari kiri ke Kanan Kemudian kalau misalkan Mau yang ke bawah Gimana Kalian tinggal Tulis aja Down Sama up Kalau atas Kita lihat Nih Kalian lihat disini ya Text nya berjalan Ke bawah Kemudian kalau mau ke atas Tinggal diganti dengan up Ups Sorry Up Oke gitu Selanjutnya Apalagi Saya lupa lagi Kemudian sekarang Saya akan atur Tadi kan udah Masalah direction Kita balikin lagi Direction nya Atau kita hapus ya Karena udah Paham ya Direction Nah sekarang Kita akan masukkan Untuk timing nya Timing sorry Untuk speed nya Speed ini kita bisa Menggunakan Scroll delay Oke Scroll delay Scroll Delay Nah scroll delay Sama ya Tulisannya pasti seperti ini Scroll delay Sama dengan Kemudian kutip Double quotes Scroll delay Di dalamnya ini Kalian bisa atur Masukkan Cukup masukkan Angka aja Nah angka ini Nanti dihitung Dari Millisecond Seperti biasa Secara default nya kan Untuk HTML ini Dia menghitung Millisecond ya Bukan detik ya Tapi millisecond Jadi misalkan disini Saya akan atur 700 Berarti artinya Ini adalah 700 millisecond Kita reload Di Yang tadi Nah dia lebih lama ya Karena secara default nya Tadi Yang pertama dia Cepat kan Default nya berapa ya Default nya lebih cepat Dari 700 berarti Mungkin ya bisa Peribuan ya Tapi 700 segini Jadi kalau kalian Mau lebih lambat lagi Tinggal diperlambat lagi Aja diperkecil Mau lebih cepat Tinggal dipercepat lagi Diperbesar lagi angkanya Ini adalah Millisecond Selanjutnya Bisa juga Selanjutnya Saya mau masukkan Titel Nah titel ini Gak begitu penting sih Sebetulnya Tapi ya Kalian aja ada yang mau Seperti biasa Di HTML Ketika kalian menggunakan Titel Maka akan muncul Judul Atau Ya judul Dari Elemen tersebut Karena disini Saya masukkan di marquee Berarti pada elemen marquee Ada titelnya Ada judulnya Biasanya untuk SEO Untuk keperluan SEO Titel ini penting ya Jadi di marquee ini Titel ini masih berfungsi juga kok Misalnya disini Contoh Titel Saya masukkan seperti ini ya Di dalam titel ada contoh titel Dan kapan titel ini muncul Seperti biasa Kalau kalian Pernah membuat tombol di HTML Kemudian kalian masukkan titel Pasti waktu tombolnya disentuh Kalian lihat disini ada Munculan ya Ada text munculan tadi Nah itu adalah titel Dan disini tulisannya contoh titel Yang kita masukkan tadi di Dalam titel Kemudian biasanya Ada yang mau masukkan link ya Mau masukkan link Atau tautan Seperti biasa Kita tinggal masukkan aja Tag aharef Kita masukkan di Jadi tag a nya ini Ada di dalam tag marquee ya Kita masukkan Misalnya apa nih Misalkan masukkan linknya aja Bebas ya Disini saya akan contohkan www.riobermano.com Seperti ini Jadi ketika di klik Nanti si marquee ini Dia akan mengarah ke link Yang kalian masukkan disini Kalau tadi kan ini Nggak bisa di klik ya Sekarang kita coba Save yang ini Kemudian kita reload Oke speednya kita ganti dulu Kayaknya kelamaan Speednya kita hapus aja Sorry Hapus Nah disini kan muncul Nah ini bisa di klik Jadi waktu di klik Dia akan mengarah ke situs web Tergantung situs webnya Yang kalian masukkan di tautan Tapi waktu masukin URL seperti ini Masa waktu orang mau klik Dia masih tetap jalan ya Seharusnya waktu disentuh ini Atau di hover Textnya diem dulu Supaya orang bisa baca dulu Kemudian bisa klik linknya juga Dengan nyaman Kalau misalkan begini kan Agak ribet juga mau klik Waduh keburu jalan Nah caranya Untuk membuat dia diem Kita sisipkan disini Sedikit javascript Misalnya Eh misalnya Kita tinggal masukkan aja On Mouse over Jadi seperti biasa ya Kalau kalian sudah Biasa menggunakan script Pasti sudah tahu ya On mouse over ini Seperti on click On hover Kayak gitu Itu udah Ya udah paham lah Disini kita tinggal sisipkan Supaya dia berhenti Berarti ketika di hover disk Stop Jangan lupa tutup buka kurungnya Karena ini script Kita save Kita reload yang ini Nah Sudah di reload lagi ya Jadi Setelah di reload Ini kan textnya berjalan Waktu disentuh Dia diem kan Nah waktu di mouse Yang dilepas Harusnya dia jalan lagi Berarti kita harus masukkan Dikira otomatis lagi Berarti kita harus masukkan On Mouse Out Jadi ketika mouse Sudah pergi dari Si Hoover Kita masukkan yang tadi Ini kan disk Stop Berarti sekarang disk start lagi Jadi disk ini Element ini Start Berarti mulai lagi Kalau stop tadi Element ini berhenti Gitu ya maksudnya Jadi ketika di reload Kemudian Kita hover Dia berhenti Lepas lagi Dia jalan lagi Berhenti Jalan lagi Eh berhenti jalan lagi Kayak gitu ya Dan Apa lagi ya Ya gitu lah Untuk linknya ini Kalian bisa atur juga Misalkan mau target Blank Membuka link Di tank Eh Membuka Si tautan Di tab baru Ya bebas Disitu saya udah buat Videonya juga tentang itu Bisa klik link di bawah Kemudian yang lainnya Ya kalian bisa Explore sendiri deh ya Kalian bisa cari-cari Di internet juga udah banyak Soal ini Yang penting saya udah jelaskan Cara pakainya gimana Oh ya untuk Desainnya Sedikit saya kasih tau Kalian bisa masukkan Style Di dalam sini Kalian tinggal masukin aja Style CSS inline Seperti yang pernah saya jelaskan Di tutorial HTML CSS lainnya Kalian tinggal masukkan Style seperti ini Kemudian tinggal masukin Misalkan color Warna background Oh ya untuk warna background Sebetulnya Sudah ada untuk marki Kita cukup masukkan BG color BG color Tinggal masukkan disini Misalnya kita mau pakai yang Ini Save Kemudian kesini Kemudian reload Maka dia sudah ada Backgroundnya Oke Jadi gak perlu Di style juga Gak masalah Tapi mau di style juga Gak jadi masalah sih Bebas ya Dan karena ini ada link Di dalam si Marki Berarti kalian masukkan Di dalam style A nya ya Di ahref nya Kita masukkan style nya Di dalam ahref Misalkan saya mau buat Warna aja ya Sebagai contoh Warnanya supaya hilang Warnanya misalkan Saya buat menjadi Black aja Oke Save Kemudian kita reload Maka tulisannya sudah menjadi Oh hitam Oh ya backgroundnya dihilangin Supaya kelihatan disini Saya akan ganti dengan Red Oke Kita reload Maka dia tulisannya sudah menjadi merah Seperti itu ya Karena disini saya Memasukkan ahref nya Di dalam Marki Dan sekarang kita coba Kalau misalkan ahref nya ini Di luar Marki Oke Jadi ahref dulu Kemudian Jadi si ahref ini Membungkus marki ya Tag menutupnya juga Di luar Jangan lupa Kemudian kita save Kemudian kita reload Nah ini bisa juga Jadi si marki ini Tetap berjalan Walaupun ahref nya disini Dan kalau misalkan Seperti ini Karena ahref nya di luar Jadi kalau kalian mau Style di dalam marki Juga gak jadi masalah Atau mau tetap di dalam Ahref juga Gak jadi masalah Oke gitu aja Supaya video ini Gak terlalu lama Karena hanya menjelaskan saja Beberapa Elemen Yang bisa digunakan Pada marki Untuk selengkapnya Kalian bisa klik link di bawah Karena saya udah buatkan Video Blog nya Tentang ini juga Jadi kalian bisa baca Baca disana Kuotanya lebih awet juga ya Kalau baca Daripada Tonton videonya Dan mungkin ada Pertanyaan Bisa tinggalkan komentar Di blog nya Atau mau tinggalkan komentar Di video ini gak jadi masalah Kalau video ini membantu Kalian jangan lupa Klik tombol like nya Itu sangat membantu Dan silahkan di subscribe Kalau mau Lihat video-video Kedepannya Pemberitahuan video lainnya ya Thanks for watching Jangan lupa di share Biar banyak orang yang tahu Lihat juga video-video lainnya Dari channel ini Klik channel ini Kemudian ke tab playlist Pilih playlist yang mau ditonton Thanks for watching Be the best And always be Be the best